Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Pada roh kudus, engkau bekerja di tengah-tengah kami, berbicara bagi kami, Tuhan. Hari urapi Tuhan hamba-Mu, urapi semua kami. Hari roh kudus, engkau yang berkerja sekarang. Engkau membaca tanah hati setiap kali. Supaya firman yang disampaikan, Tuhan. Boleh tertanam dan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat di tengah-tengah umat-umat-Mu ditampati. Pakai semua. Pakai hati-hati-hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima firman Baya Tuhan. Haleluya, haleluya. Semuanya berjaya bilang, Amin. Haleluya. Salam. Selamat siang semuanya. Tuhan memberkati. Silahkan duduk. Terima kasih. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu, kira-kira seminggu yang lalu, saya lagi bawa mobil, sambil memutar satu CD, berisi firman Tuhan, altitab, suara. itu saya biasa puter, kemudian waktu lagi bawa mobil itu, itu jatuhnya pas di Matius Pasal 4. sementara lagi puter begitu, saya sebetulnya sudah dengar firman Tuhan ini berkali-kali. Karena altitab ini menemani saya kalau pergi kemana-mana. Jadi puter berkali-kali, kalau pertama kali kita dengar, kita masih konsen. Terus terang ya. Tapi kalau sudah seringkali kita dengar, itu seperti lewat begitu saja. Jadi saya pikir, yaudah kita dengar-dengar, tapi istilahnya enggak menaruh perhatian di situ. Tapi begitu dia masuk di Matius Pasal 4, ayat pertama, ayat kedua, dia mati saya Tuhan berbicara. Perhatikan ayat ini. Saya bilang, Tuhan, perhatikan apa? Ini saya sudah tahu. Matius Pasal 4 ini sejak saya di sekolah minggu. Itu sudah saya dengar. Itu sudah saya, bahkan saya ceritakan keberanak sekolah minggu, dan saya di mobil ini, puter ulang-ulang ayat itu, itu sama saja saya dengar. Apanya yang mau diperhatikan Tuhan? Saya tahu ayat itu. Itu saat engkau dicobai di Padanggurun, saya bilang begitu ya. Jadi sudah, sambil terus jalan, sambil mobil berjalan, masuk ayat demi ayat begitu, sekali lagi Tuhan ingatkan, perhatikan ayat itu. Dalam hati saya, saya bilang Tuhan perhatikan apa. Ini enggak ada persoalan lagi. Saya tahu Tuhan ayat firman Tuhan itu. Lalu ada telepon masuk, saya angkat telepon sambil dengarin itu ya. Sudah sampai yang ketiga kali, baru saya nge, perhatikan ayat itu anakku. Apa ini? Apa yang ingin Tuhan bicarakan? Jadi begitu, telepon masuk lagi, saya blok, saya enggak mau terima. Saya dengarin firman Tuhan. Lalu Tuhan apa? Apa yang akan gue bicarakan dengan ayat ini? Saya bertanya begitu. Enggak ada jawaban ya, sudah ya. Sampai saya tiba di kantor saya, di daerah Bungur, Jakarta Pusat. Lalu kemudian, saya sudah lupa ya, sudah siang begitu, eh tahu-tahu ada satu orang datang. Nah, begitu dia datang, dia cerita. Dia bilang dia punya bisnis, sudah enam bulan, tidak berjalan dengan baik. Lalu, kalau enam bulan kemudian ini, tidak jalan, dia akan tutup. Lagi cerita lagi, ada temannya, punya usaha developer, juga tidak berjalan. Ada temannya lagi, yang punya toko ditutup. Ada yang, apa, saudaranya sakit, enggak sembuh-sembuh. Cerita panjang lebar. Di tengah-tengah dia cerita begitu, Raukulus ingatkan saya. Nah, ini dia yang ingin saya sampaikan. Oh, saya bilang, apa Tuhan? Lalu saya ingat firman Tuhan. Wah, saya serah. Jadi, Tuhan Yesus, memberikan kepada saya, yang saya seringkan kepada saudara-saudara semua pada hari ini, ada rahasia untuk kita menghadapi persoalan demi persoalan dalam hidup. Karena Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, saudara-saudara, untuk itu, saya ingin kita membuka bersama-sama ayat itu. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama, sampai ayat yang ke-11. Mari saudara yang sudah tahu ayat ini, mungkin seperti saya, kita sudah tahu. Tapi, mari kita ambil perhatian untuk ayat-ayat ini. Karena ayat-ayat ini akan berbicara kepada saudara, memberikan kekuatan maupun peneguhan bagi kita. Kita membaca bersama-sama dari ayat yang pertama, sampai ayat yang ke-11. Yang sudah dapat, bilang amin. Puji Tuhan. Satu, dua, tiga. Maka Yesus dibawa oleh roh kepada gurun, untuk dicobai iblis. dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan alamu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan alamu, dan hanya kepada dia sajalah, engkau berwakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang, melayani dia. Sebenarnya ada empat hal, yang Tuhan berikan kepada saya, tentang jalan keluar, solusi yang bisa kita ambil, ketika kita mengalami persoalan, sakit-penyakit, musibah, masalah, atau apapun kecelakaan, dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika Tuhan berbicara sementara, ini ada customer itu, orang itu datang berbicara kepada saya, Tuhan buka, dan diuraikan, dalam sekejap itu. Yang pertama, ketika kita perhatikan di situ, Tuhan Yesus, dalam posisi lapar. Kalau posisi lapar, ini berarti ada masalah sebetulnya. Kalau orang lagi kenyang, berarti happy, gak ada masalah. Tapi dalam posisi lapar, berarti ada satu persoalan, dalam diri Yesus, di mana dia harus dikenyangkan. Dan saudara-saudara, lapar, itu bisa berbicara kepada kita, sebuah persoalan yang kita alami, sakit-penyakit yang kita alami. Saudara, kalau kita lagi dalam keadaan kuat, lagi dalam keadaan kenyang, lagi dalam keadaan banyak uang, lagi dalam keadaan, yang tidak ada masalah, seolah-olah kita menang. Tetapi, kalau Iblis menyerang, rupanya, Iblis menyerang pada waktu Yesus lapar. Iblis menyerang, berarti pada waktu kita, lagi dalam keadaan capek, dalam keadaan lemah, dalam keadaan banyak persoalan, dalam keadaan banyak pikiran, dalam keadaan stres, dalam keadaan seolah-olah target yang kita ingin capai, gak tercapai. Dalam keadaan yang tidak seperti biasanya. Dan disitulah kita perlu waspada. Saudara, kalau Iblis menyerang, saudara, maka, ini berarti, kita dalam posisi, yang seperti apa. Kalau kita dalam posisinya bertahan, ya, mungkin satu jam, satu hari, satu bulan, mungkin kita masih bersetahan. Tapi kalau diserang, terus, apakah diserang hanya dari segala penjuru, suatu saat kita, pasti kalah. Saudara, kalau ada dua tim sepak bola, yang bermain, lalu satu penyerang terus, yang satu bertahan. Mungkin pertahanannya masih bisa kuat. Tapi kalau stamina-nya turun, bisa-bisa jadi juga kalah. Dan si penyerang itu pasti bisa memasukkan bola. Sementara yang bertahan, yang tidak pernah dirim bola ke lawan, pasti bisa kalah. Saudara ya. Demikian, jadi, kalau kita beribadah kepada Tuhan, seperti saat ini, kita jadi orang Kristen, kita memberi kepada Tuhan, saudara, kita berdoa, kita nyanyi, kita tidak penyebahan. Sebetulnya, kita masih dalam posisi bertahan. Nanti kita lihat, bagaimana Tuhan Yesus, itu akan menjadi penyerang. Di ayat yang terakhir. Tapi kita lihat dulu, yang pertama tadi ya, bahwa, iblis itu, membawa Yesus, roti, batu, dan berkata, Yesus ini buatlah, batu-batu ini menjadi roti. Yesus masih dalam posisi, dia berpuasa. Mungkin di hari yang ketiga, ketiga, hari keempat, empat puluh hari dia puasa. Sudah saya pernah puasa, tiga hari, tiga malam. Sudah yang pernah mengalami puasa juga, pasti akan tahu ya. Puncak kalau kita puasa, tiga hari, tiga malam. Puncak rasa lapar itu, di hari yang kedua. Jadi selama saya puasa itu, ya hari pertama, hari kedua, hari pertama masih bisa tahan lah. Hari kedua, nggak bisa tahan. Dan, pagi hari saya ingat, habis saya doa, saya keluar dari tempat doa saya, lalu saya berdiri, di satu tebing, tapi di bawahnya tempat sampah. Saya tahu, kalau hari biasa, saya akan jauh dari situ. Tapi di hari itu, tempat sampah itu, bau seperti sakit, dibakar. karena pas di bawah tempat sampah itu, kan dibakar ya sahabatnya, asap dia naik, saya bilang, wah aduh, harum sekali. Saya bilang, waduh, bener-bener ya, ini kalau orang lagi lapar, cium yang wangi-wangi, yang apa, bau-bau yang dibakar gitu, kita rasanya, ini makanan yang buat kita gitu kan. sebetulnya ini kan pencobaan gitu ya, bagi kita, tapi saya nikmati, wah harum, sampai teman saya tepuk, ngapain lo di situ? Ya, cium-cium asap, oh iya, saya langsung masuk lagi. Nah, jadi, pada waktu kita lagi lapar, pada waktu yang saya lapar, ini si Iblis datang mencoba, dan dia berkata, Isus, ubahlah, batu-batu ini menjadi roti. Pada waktu kita dalam tekanan yang sangat berat, dalam posisi yang benar-benar terjepit, itu Iblis, itu tahu, kamu break the law, hancurkan, memperontaklah, lawanlah, gak usah lah melakukan itu, kamu kok bisa, masa dia bisa, kamu gak bisa, ya, dia punya istri tiga, mengapa kamu cuma punya satu, gitu, punya empat kan, gitu, hancurkanlah, gitu, saya kemarin baru, dengar anak saya, apa, putar satu lagu, ya, saya bilang, kamu dengar lagu itu, kamu ngerti gak lagunya? Kamu ngerti Pak? Itu lagu itu, bicara bahwa, apa namanya, kamu harus tunjukkan sikapmu, jangan malu dalam bahasa Inggris, jangan malu bahwa kamu seorang diri, bahwa kamu seorang yang, apa namanya, yang bukan pria, bukan orang, tapi kamu lain daripada yang lain. Lalu itu berkata, oh gitu ya Pak, dia bilang gitu, iya, dari lagu-lagu itu, itu mempengaruhi jiwa, untuk memperontak, melawan, firman Tuhan, sehingga orang itu, menjadi tidak taat, kepada firman Tuhan. Tetapi kita lihat, bersama-sama disini, Yesus yang pertama, ketika mengalami persoalan, dia berkata, ada tertulis, dan inilah menjadi solusi bagi kita, pada waktu kita ada persoalan, kita harus menggunakan firman Tuhan itu, menjadi kekuatan bagi kita, menjadi alat bagi kita, untuk menyerang kembali, kepada si Iblis itu. Beberapa tahun yang lalu, saya jatuh dari lantai dua, satu ruko, kaki saya patah. Sementara saya masih di tempat tidur, anak saya yang nomor tiga, itu terserang demam berdarah. Lalu ada seorang, yang bekerja bersama saya, adiknya juga terserang demam berdarah. Tetangga saya tetap, terserang demam berdarah. Lalu anak saya nomor yang kedua, terserang demam berdarah. kaki dia lagi kakaknya demam berdarah. Mau bawa ke rumah sakit, gak ada obat. Demam berdarah, sekarang gak ada obat. malam itu puncaknya itu, kita lagi dalam posisi yang sangat-sangat tertekan. Tetapi, saya ingat firman Tuhan, ketika Yesus dicobai oleh Iblis, dia melawannya dengan adat tertulis. Jadi, malam itu saya kumpulkan istri, bersama anak yang lain. Kita berdoa. Lalu kita nyanyi. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba. Kita nyanyi, kita nyanyi, kita nyanyi. Lalu kita mulai berbahasa, lalu kita berdoa. Kita berdoa, sampai kemudian Tuhan berkata, aku sudah melakukannya. Kita ubah lagu tadi itu, menjadi lagu pendekun kiram. Oh my God! Sampai kita lempat-lempat. Anak domba, oleh kesaksian kita. Ada tetangga, pikir kenapa ini? Ini orang lagi sakit kok, dan nyanyi terik-terik begitu kan. Ya, tapi itulah firman Tuhan. Dan kemudian anak saya, satu dua hari kemudian sembuh, dengan cara yang ajaib. Haleluya. Dan saya pun, setelah beberapa minggu, saya pulih kaki saya, dan bisa berdiri di depan saudara, seperti sekarang ini. Haleluya. Jadi kita lawan setiap persoalan, setiap masalah kita, dengan ada tertulis. Kita gunakan firman Tuhan itu. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat, di dalam ayat yang ke-6, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan menatang engkau, dan memerintahkan malaikat-malaikatnya, untuk menatang engkau, dengan tangannya, supaya kakimu, jangan terantuk kepada batu. Tapi yang ketujuh, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan alamu. Yang pertama, kita harus gunakan firman Tuhan, kita ucapkan. Kalau kantong kita lagi bolong, kita gunakan firman Tuhan, anakku akan memenuhi. Segala keperluanku, menurut kekayaan yang kamu lakukan. Amin, saudara. Itu firman Tuhan. Kalau kita lagi stres, lagi pusing, lagi depresi, kita gunakan firman Tuhan, seperti Daud berkata, Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Bersyukurlah dan berharaplah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Kita beritakan jiwa kita, seperti firman Tuhan tadi. Mengapa engkau tertekan? Bersyukurlah kepada Allah. Dialah yang mengatur jalan hidup manusia. Tak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Tuhan yang mengangkat. Tuhan yang memberkati umat-umatnya. Amin, saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa kalangan kita? Tidak ada. Kemudian yang kedua, ini Tuhan ajarkan kepada saya, saya sering kepada saudara, bahwa, Yesus berkata, ada pula tertulis, jangan mencobai Tuhan alamu. Yang pertama, firman Tuhan kita gunakan untuk menyerang. Yang kedua, firman Tuhan kita gunakan untuk diri kita, kita terapkan di dalam diri kita. Kalau Tuhan bilang jangan membunuh, berarti kita gak boleh membunuh. Aborsi dan lain-lain gak boleh. Kalau Tuhan berkata jangan mencuri, berarti kita tidak boleh mencuri. Menggunakan yang bukan milik kita. Menggunakan yang bukan hak kita. Menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Jangan mencuri. Jangan mengingini istri. Jangan mengingini suami. Jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu manusia. Berarti kita harus pasang kacamata di mata kita. Ketika melihat anak gajis orang lain, atau istri orang lain, jangan kita tertarik. Dan dia juga, melihat suami orang lain, jangan kita tertarik juga. Hal seperti ini perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ini firman Tuhan yang akan menangkal kita daripada semua persoalan-persoalan yang datang menyerang kita. Jadi ada firman Tuhan yang kita pakai menyerang Inggris, ada firman Tuhan yang kita pakai diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu kali saya dengan istri saya berantem. Berantem hebat. Lalu begitu kita tidur, dia menghadap ke kiri, saya menghadap ke kanan. Begitu kan? Lalu, saya, saudara-saudara, setiap kali saya tidur, saya berdoa. Puan Yesus, terima kasih yang ku baik bagi saya. Tiap malam, berdoa-doa tidur. Mengasih Tuhan, aku merupiah. Dan biasanya, itu ada konfirmasi. Iya, anakku, aku mengasih engkau. Ya. Tetapi, saudara-saudara, pada malam itu, ketika saya berdoa, Tuhan Yesus, aku mengasih engkau. Diam, saudara-saudara. Gak ada suara. Aduh. Gimana gitu ya. Yang di samping kanan saya tidak ada suara, ya. Yang di atas juga gak ada suara. Gimana ini ya. Seolah-olah. Aduh, gimana ya. Lalu, tiba-tiba, Tuhan Yesus berkata, dalam hati saya, kata, kamu, kamu mengasih aku. Tapi, kamu membenci istrimu. Mana bisa, kamu mengasih aku yang tidak kelihatan. Sementara, di sampingmu yang kelihatan. Kamu gak kasih. Saudara-saudara, aduh. Saya bilang, iya, iya. Saudara-saudara, saya tadinya balik, saya balik lagi. Saya perlu izin saya. Saya bilang, aduh, mohon maaf ya. Saya tadi terlalu kasar sama kamu. Ini selesai saya balik, dan kita berpengaruh. Hal ini ya. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan itu, harus kita terapkan, di dalam kehidupan kita. Bukan kita pakai, untuk menyerang Iblis, menyerang si A, si B, si C. Orang lain, kita salahkan dengan firman Tuhan. Orang lain, kita kritik dengan firman Tuhan. Orang lain, kita harus, suruh dia melakukan firman Tuhan. Tapi, kita sendiri, kita abaikan, untuk melakukan firman Tuhan. Tidak bisa begitu. Firman Tuhan itu, harus dua arah. Ke orang lain, dan ke pribadi kita. Amen. Yang ketiga, ketika Tuhan Yesus, itu diserang oleh Iblis, ayat yang ke-10 itu, maka berkatalah Yesus, kepadanya, enyalah Iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan alamu, dan hanya kepada dia sajalah, engkau berbakti. Yang ketiga, kita itu, harus seperti Yesus. Menyerang, si Iblis itu. Engkau, Iblis. Engkau cukup kita hanya doa, enggak cukup kita hanya pujian penyembahan, enggak cukup kita hanya beribadah, memberi, itu namanya kita posisinya bertahan. Kalau kita posisinya bertahan, dia serang kita, dan Iblis menyerang itu, bukan cuma seperti sepak bola, serang dari depan saja. dia menyerang kita dari kiri, dari kanan, dari belakang, dari atas, bahkan dari bawah juga dia menyerang kita. Kalau kita dalam posisi bertahan, suatu saat kita akan kalah. Untuk itu, kita harus seperti Tuhan Yesus, enggak, Iblis. Ada tanda seru di situ, itu berarti suatu perintah, suatu hal yang harus dilakukan. Katanya, itu berarti, pergilah engkau Iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita sekarang ngomong, pergilah engkau Iblis, jangan datang lagi. Aku usir engkau, aku tolong engkau, aku patahkan engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Enggak cukup kita hanya berdoa, Tuhan, engkau berkati aku. Kita harus juga menyerang, di dalam nama Tuhan Yesus. Hai syaitan, engkau yang mencuri berkat yang Tuhan, berikan kepada aku. Pergil! Tidak cukup kita hanya berdoa, Tuhan, engkau sembuhkan aku. Kita harus berkati, hai sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Pergilah dari hidupku, dari anakku, dari istriku, dari suamiku. Jangan engkau datang lagi, di dalam nama Tuhan Yesus. Surah sampai berapa kali? Ah, saya sudah berdoa Pak, saya sudah tolak Iblis itu, syaitan itu. Tapi dia enggak pergi-pergi, enggak juga ternyata di perubahan. Saudara, kita itu harus bertahan dengan iman kita. Yesus sendiri ketika dia berdoa untuk satu orang buta, enggak langsung sembuh. Begitu dia berdoa. Bagaimana? Kamu sudah bisa melihat? Iya, saya sudah bisa melihat. Tapi lihat orang seperti pohon. Yesus berdoa pun, enggak langsung sembuh. Iya kan? Apalagi kita. Hanya berdoa sekali, dua kali enggak sembuh. Sekali, dua kali enggak terjadi, lalu kita menyerah. Saudara, kita perlu, saudara, berkata, siapa yang akan lebih kuat, iman saya, atau engkau, pencobaan. Dan, saudara, sebagai orang Kristen, kita harus mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengalaminya, saudara, kita akan dikuatkan. Cuma-cuma di tempat kami. Seorang Bapak berkata, Pak Indra, biasanya kalau anak saya panas begini, saya kasih dia antibiotik. Tapi setelah saya dengar kot Bapak Indra, saya mulai praktekan. Saya tumpang tangan, saya berkata, jangan nampak Tuhan Yesus. Saya tak pergi, sakit lagi pergi. Pak Indra, siangnya, Yesus, jalan-jalan. Saya bilang, hal-hal-hal. Itu lagi di rumah Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, hanya oleh Yesus. Lalu kita orang Kristen, kita diam saja. Itu tidak akan terjadi. Tidak kita berkata, kenyalah Iblis dari diriku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya yang pencoba, saya yang dosa, yang memberikan pikiran-pikiran kotor. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari diriku. Aku tidak mau terima kau. Pendiri Kristen Protestan, Martin Luther. di dalam cerita itu, Martin Luther itu, diberasuki, Iblis memperlihatkan, kemudian dia, segala dosa, yang diperbuat oleh Martin Luther itu. Sebanyak dosa diperlihatkan. Martin Luther tertukup, dan dia merasa, sangat-sangat bersalah. Tetapi Tuhan, kemudian mengingatkan dia, tentang bagaimana darah Yesus sudah tertumpah di atas kawes salib. Jadi jaman itu, di depan meja dia, ada tinta warna hitam, warna biur, dan warna merah. Kalau dia ambil tinta warna merah itu, dan dia leparkan ke gini, dan muncuran darah merah itu. Dia berkata, Hai, Bisa kau lihat, ada Yesus yang sudah menemukan diri saya. Bagi yang kau sekarang. Dan dalam cerita itu, Martin Luther menang atas itu. Haleluya, Tuhan Yesus sudah menang di atas kawes salib. Seperti pesan gembala tadi. bagi kita semua. Mari kita pakai itu. Kita serang dia di dalam nama Tuhan Yesus. Gak cukup hanya bertahan. Kita harus menyerang dia. Dan itulah kita akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang ketiga kita menyerang. Yang keempat, perhatikan di situ. Yesus berkata, nyala Iblis sebab hanya tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Alamu, dan hanya kepada Dia sajalah, Engkau berbakti. Kata berbakti, itu artinya ibadah. Bahasa Inggris bilang, servis. Terus, pada waktu kita sudah, memakai kehidupan Tuhan menyerang, memakai kehidupan Tuhan untuk diri kita sendiri, kita menyerang Iblis, Gak cukup kita hanya menjadi Jumat biasa. Kita harus tampil, melayani Tuhan. Bersyukur untuk, Bapak yang menjadi koordinator tempat ini, menjadi biaken, jadi song leader, singer, jadi pemain musik, menjadi pelayan-pelayan pedua di sini. Itu adalah firman Tuhan, bagi kita. Kita harus tampil, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Harus melayani Tuhan, berbakti. Bukan cuma kita datang beribadah, tepuk tangan nyanyi, tapi kita harus ambil bagian, untuk melayani Tuhan. Di mana lagi, hal C bisa dibuka gitu, menjadi cabang, jadi ranting, di mana saya akan ambil bagian, untuk melayani Tuhan. Pak koordinator, di mana saya akan ambil bagian, di mana pelayanan yang membutuhkan. Soalnya kita harus ambil bagian, untuk melayani. Soalnya kenapa? Karena firman Tuhan katakan, keluaran pasal 23 dan 25, ketika kamu berbakti kepada Tuhan, ketika kamu, atau berbakti, dalam bahasa, bahasa Ibrani, yang itu berarti, melayani Tuhan. Ketika kamu melayani Tuhan, maka bakalanmu diberkati, minumanmu diberkati, dan segala penyakit, dijauhkan Tuhan, dari tengah-tengahmu. Haleluya. Jadi, ketika kita beribadah, ketika kita berbakti, ketika kita, bukan hanya datang, memuji Tuhan, dengan firman Tuhan, tetapi kita ambil bagian, dalam pelayanan itu, Tuhan menyediakan berkat besar, untuk kita. jadi, solusi, dalam persoalan, apapun, yang menghadapi kita, baik soal keuangan, soal apapun, empat ini. Yang pertama, pakai firman Tuhan, menyerang. Soalan masalah. Yang kedua, pakai firman Tuhan, untuk kita sendiri. Yang ketiga, kita serang si Ibrani. Kita sebut apa saja, persoalan yang dari manusia. Kecelakaan, musibatan, tantangan, sakit, penyakit, hal apapun, karena si Ibrani itu, mencuri pembunuhan, dia menyebabkan segala kegagalan, kehancuran, kecelakaan. Itu serang dia balik. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang mencuri berkat. Di dalam kitab angsel, yang akan dikatakan, si pencuri itu harus mengganti, tiga kali lipat dari yang dicuri. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin, engkau yang mencuri berkat. Engkau harus mengganti, tiga kali lipat, yang engkau sudah curi dari itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi. Itu terjadi, di dalam kehidupan kita. Tidak kekurangan, orang-orang yang percaya dengan orang Tuhan. Orang-orang boleh mengalami krisis, agar anak Tuhan dipelihara. Seperti Yusuf, di tengah-tengah kelaparan, kekeringan di daerah sekitarnya, tetapi Yusuf berkelimpahan. Orang yang mengadalkan Tuhan, mengalami kelimpahan. Amin, Yusuf. Mari melayani Tuhan, dan ayat yang terakhir berkata, setiap yang melakukan firman Tuhan, seperti itu, dan berbakti, ya, Yusuf ayat yang ke-11 berkata, Iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang, melayani Yesus. Sebenarnya orang, yang seperti Yesus, pakai firman alam, menyerang, pakai firman Tuhan untuk kita, kemudian, melawan Iblis, menyerang Iblis itu, dan beribadah, berbakti kepada Tuhan, sebenarnya dilayani, oleh malaikat Tuhan. Wah, sebenarnya sangat indah, kalau kita dilayani, oleh malaikat Tuhan. Saya pernah punya satu, bukan cuma satu, ada kira-kira sepuluh tugas, yang harus saya kerjakan, dalam satu hari itu harus selesai. Mau tidak mau harus selesai. Karena janji adalah hutang, dan itu memang harus dilakukan. Begitu ya. sementara kalau kita mau kerja secara biasa, itu butuh waktu tiga sampai lima hari, bahkan bisa seminggu. Dapatlah sepuluh item ini, harus diselesaikan bagaimana, gitu ya. Tapi saya ingat, malaikat-malaikat itu, adalah roh yang melayani, yang diperintahkan, untuk melayani anak-anak Tuhan. Esa berkatanya, Tuhan, biarlah engkau, mengirimkan malaikat-malaikatmu, bantulah, untuk menyelesaikan persoalan. Dan yang sudah tahu, herannya, dalam sehari itu, saya, saya, saya udah gak pikirin lagi, dalam sehari itu, persoalan pekerjaan, atau, hal yang harus saya kerjakan, sepuluh itemnya, semuanya selesai. Dapat pada waktunya, dalam sehari itu, saya kira-kira, waduh, luar biasa ya Tuhan. Amin ya saudara, itulah Tuhan kita. Dan saya ingin, kita semua, jemaat-jemaat di sini, mengalaminya. Kalau saya bisa mengalaminya, orang-orang yang lain mengalaminya, saudara pun mengalaminya. Amin. Kita punya Tuhan yang sama, kita punya Alkitab yang sama, kita punya roh kudus yang sama. Mari prakteklah, dan kita akan mengalami, terobosan, telah hidup kita. Amin. Demikian kira-kira Tuhan, saya undang kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri, saya ingin kita praktekkan begini. Jadi, kita ini prajurit Kristus. Amin ya saudara. Saya prajurit Kristus, saudara juga prajurit Kristus. Amin. Kalau kita prajurit Kristus, kita harus punya pedang, namanya pedang kira-kira banal. Jadi anggap saja pedang saudara di sini. Jadi kalau saya bilang begini, siap, saudara angkat, saya bilang, haleluya. Begitu ya. Nah, ini kan kita ada di Admiralty. Admiralty ya. Haleluya. Kesertaan kan Pak Stompul, kita bicara tentang bapak-bapak kita dahulu ya. Sebagai, apa namanya, tentara. Begitu ya. Waduh. Apalagi kita ini tentara, Tuhan kan. Jadi begitu saya bilang, siap, suruh tangannya begini, dan berkata, haleluya. Gitu ya. Oke, siap. Mari, teman-teman, siap, haleluya. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga, siap, haleluya. Haleluya. Di saatku, tak berdaya, kuasa ku yang sembuh. Kau tidak, kau percaya, mujizan hidupnya lah. Bukan tak berdaya, tak berpengkauan ku yang berpengkauan. Tidak berpengkauan. Mujizan hidupnya lah. Hari ini serba, berpengkauan Tuhan sudah disampaikan kepada kita. Hari percaya firman Allah, percaya kemurian Tuhan Yesus, bahwa kuasanya tak terbatas bagi kita. Kita jadikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, seruannya pada firman Tuhan, dan lakukanlah kehidupan saudara. Terbatas, 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 Tidak berpengkauan oh. N، Tidak berpengkauan, terbatas, terbatas, terbatas. Terima kasih telah menonton 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 Terimakas Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati